Intro Shalom, salam sejahtera para penelitian dimanapun Anda berada Dan kami tim video sekolah sabat 10 menit mengucapkan selamat tahun baru 2019 Semoga di tahun baru ini kita akan semakin dikuatkan dan semakin bersatu dalam kebenaran Kristus Dan pada saat ini, di awal tahun ini kita akan masuki pelajaran pertama dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang sangat-sangat luar biasa Dengan judul besar Kitab Wahyu Dan pada pelajaran pertama dibuka dengan Injil dari Patmos Dari Gerita Tenten Benin saya akan membacakannya Ayat hafalan yang ditulis dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga Dikatakan demikian Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar perkataan nubuat ini Dan melakukan apa yang tertulis dalamnya Sebab waktunya sudah dekat Johannes dari pulau Patmos mendapatkan hayal yang mengatakan apa Berbahagialah ia, kata ia disinilah apa Kurup kecil yang membacakan dan mereka yang mendengar perkataan nubuat ini Dan yang paling penting dikatakan apa? Bukan hanya mendengar Tapi melakukan apa yang tertulis di dalamnya Sebab waktunya sudah dekat Ingat saudara bahwa nubuat-nubuat Kitab Wahyu dinyatakan dalam pelajaran kepada Rasul Johannes Lebih dari kapan? 19 abad yang lalu pada saat dia diasingkan di pulau Patmos Suatu pulau yang sangat terpencil Suatu pulau dimana menurut sejarawan Binatang pun enggan untuk apa? Untuk hidup Namun kesempitan bagi manusia Kesempatan bagi Allah Di pulau Patmos inilah Allah menyingkapkan Allah mewahyukan Suatu tulisan yang sangat luar biasa Bagi jemaat di zaman akhir Bahkan dikatakan nubuat-nubuat ini harus dibaca dengan nyaring di semua jemaat Harus dibaca dengan nyaring ke seluruh dunia Walaupun kata dibacakan ini mengarah kepada tujuh jemaat Sama seperti pembukaan Namun nubuat Alkitab ini sama seperti pelita yang bersinar di tempat yang gelap Yang dimaksudkan untuk apa? Untuk menuntun kehidupan masa kini Dan harapan untuk masa depan kita Artinya apa? Kita memerlukan bantuan Memerlukan tuntunan ini Itu sebabnya pelajaran hari minggu dibuka dengan apa? Judul kitab ini adalah apa? Wahyu Yesus Kristus Kenapa? Ingat kata wahyu Atau revelation dalam bahasa Inggris Itu lebih mengarah kepada apa? Menyingkapkan Atau penyataan Penyataan berasal dari kata bahasa-bahasa dari kata Yunani Yaitu apokalupsis Yang artinya apa? Penyingkapan atau membuka selubung Atau apa? Membuka sil Atau membuka sesuatu hal yang selama ini terus sembunyi Itu sebabnya Wahyu Yesus Kristus merupakan judul yang pas Dalam pelajaran pertama ini Kenapa? Karena Yesus adalah pelakon utama Pemeran utama Toko utama dalam dunia ini Ada dua tokoh dalam buku wahyu apa? Yesus Kristus dan setan Itu sebabnya Kitab wahyu dimulai dengan Kata Dia Dan berakhir dengan dia Itu sebabnya Yesus dikatakan apa? Dia adalah apa? Alpha dan Omega Artinya yang pertama dan yang Terakhir Bahkan Elen Juwai dalam nasihat kepada pendeta dan penyataan Injil Halaman 111 Paragraf kedua dikatakan apa? Biarkanlah Daniel yang akan berbicara Biarkanlah wahyu yang berkata Dan memberitakan apa itu Akan tetapi apabila pokok masalah itu dikemukakan Selalu meninggalkan Yesus Sebagai pusat pengharapan kita Adalah tunas Itu keturunan Daud Bintang timur yang gilang gemilang Dengan kata lain Kitab wahyu adalah apa? Yesus Wahyu melanjutkan apa? Gambaran Yesus Bahkan wahyu berfokus pada apa? Yesus dan pelayanannya Ini seolah-olah menguatkan empat Injil yang berfokus pada Yesus Dan Apa tujuan kitab ini? Ingat penjelasin Tujuan kitab ini ada Paling tidak ada Dua Yang pertamalah mengajar kita bagaimana untuk hidup hari ini Dan yang kedua adalah Menyediakan kita untuk bersiap-siap pada masa mendatang Kenapa? Lagi-lagi Tujuan utama nubuatan Alkitab Bialah untuk memastikan kepada kita Bahwa apapun terjadi pada masa depan Allah tetap mengendalikan Itulah yang disampaikan oleh kitab wahyu Dimana jaminan bagi kita bahwa Yesus Kristus Dan sejarah dunia Akan terus berlaku Walaupun sekarang banyak sekali apa? Spekulasi Banyak sekali orang menggunakan buku wahyu sebagai alat apa? Alat-alat untuk dibuat berita menjadi sensasional Alat-alat untuk memeras sesama Bahkan dikatakan memeras susu domba-domba Menakuti-nakuti mereka Supaya mereka apa? Memberi uang mereka Bahkan jangan heran Sekarang ini banyak apa? Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang Ajaran Contoh ajaran yang tidak percaya kepada keilahian roh kudus Ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab Dan lucunya Anehnya banyak sekali orang menjadi donatur untuk itu Namun saya percaya ketika kita belajar Alkitab Dan kita tidak berfokus kepada buku-buku yang lain Alkitab dan Alkitab saja Soalnya skriptura Maka kita akan mengetahui Apa itu kebenaran tersebut Lalu yang berikutnya Ingat wahyu itu adalah bahasa simbolis Menggunakan simbol-simbol Dan dia mengutus dan mengetahkan oleh malaikatnya kepada hambanya Yohanes Kata menyatakan adalah dalam bahasa yang lainnya adalah apa? Adalah semaino Yang berarti menunjukkan melalui tanda-tanda simbolik Seperti morse, segala macam Itu semua simbol Artinya apa? Kata ini digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan apa sebenarnya Bahkan dikatakan Paragraf kedua Hari Selasa Dengan demikian Bahasa yang digunakan untuk menyingkapkan Membuatan kitab Yahya Tidak boleh ditafsirkan secara harafiat Sebagai satu peraturan Ketika membaca Alkitab secara umum Teks harus ditafsirkan dengan makna harafiat Kecuali teks itu menunjuk arti harafiat Kita perlu menafsirkannya secara simbolis Sementara pemandangan dan persiswa-persiswa yang dibuatkan itu Benar-benar nyata Biasanya hal ini dikatakan dalam bahasa Simbolis Artinya apa? Bahasa-bahasa simbolis yang ada dalam buku ini Merupakan Suatu bahasa yang harus diinterpretasi Harus ditafsirkan Sesuai dengan apa? Dengan Artinya Lalu apa? Karena buku Wahyu merupakan buku simbol Ada sejarahnya Namun kita akan bahas Sehingga ketika buku Wahyu Yang berisi simbol Harus dipelajari Konsep pertama yang kita ketahui Bahwa Buku Wahyu Dia awal dengan salam kepada Ketujuh jemaat asia kecil pada zaman Johanes Yang kedua lah Tekstnya menyampaikan salam Rasul itu kasih karunia dalam sejahtera Menyertai Kamu Ungkapan ini Dalam bahasa Yunani Sebut karis atau apa? Rahmat Atau damai Atau keadaan baik Bahkan kita mengetahui bahwa Dalam buku Wahyu Ketuhanan Ketiga orang Tuhan ini Ditakan dalam bahasa simbolis Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat ini Allah Bapak disebut sebagai dia Dan Yang akan datang Berujuk kepada ilahi Aku adalah aku Dan roh kudus Ditunjukkan kepada ketujuh roh Bahkan Anak Allah Yaitu Yesus Diperanakan dengan tiga gelar Yang pertama adalah saksian setia Yang Kedua Yang pertama Bangkit dari kematian Dan yang ketiga adalah Penguasa Raja Atas seluruh bumi Nah Ketiga ketuhanan ini Adalah satu Dan Kita harus mengetahui bahwa Mereka Adalah perujuan daripada kasih tersebut Bahkan Mengasih lambah sunani Merujuk kepada kasih krisus Yang tidak berkesudahan Dan mencakup Masa lalu Masa kira Masa akan datang Artinya dia tidak akan berubah Sampai kapan saja Dan bagian terakhir Dari Pelajaran pertama ini Pokok Pikiran kitab Wahyu Menunjukkan fokus yang benar Kepada apa? Kepada kembalinya Yesus Pada Kali yang kedua Kembalinya Yesus Dalam Kuasa dan kemuliaannya Bahkan Kitab Wahyu Sebenarnya Ingin menceritakan Bagaimana ketahanan Kristus Atau apa Apa saja yang mendahului Ketahanan Kristus Yang kedua kali Dimana Pelajaran pada buku Wahyu ini Mengarahkan Kepada Apa yang kita harus waspadai Apa yang harus dipersiapkan Dan bagaimana Iman kita Untuk Menantikan ketahanan Kristus Yang kedua kali Sebagai Pada paragraf kedua Hari Kamis Dikatakan Seperti bagian Dengan baru Dalam Wahyu Pasal 1 yang ketujuh Menunjuk kepada Ketahanan Kristus Sesungguhnya Secara harafia Dalam kebesaran Dan kemuliaan Setiap insan manusia Termasuk mereka Yang menikam dia Akan menyaksikan Ketangannya Perkataan ini Menunjuk kepada Kebangkitan Khusus orang-orang Tertentu Yang tahu persis Sebelum Kristus Dan kembali Termasuk mereka Yang menyalipkan Dia Artinya apa Kepastian Kristus Diteguhkan Dengan perkataan Apa Ya Amin Artinya apa Tidak ada lagi Yang perlu dilakukan Bahwa dalam Buku Wahyu ini Sudah dipastikan Tanda-tanda yang akan terjadi Dipastikan Persiapan yang akan terjadi Bahkan dikatakan Ellen Juwai Dalam testimony for the church Jilid 4 halaman 309 Paragraf kelima Bagian akhir Kata apa Kejujuran mereka Kesetiaan Dan integritas Mereka itu Umat-umat Tuhan Diuji dan dibuktikan Dalam hal-hal Keseharian Untuk itu Bila mana Saudara yang berjalan Dari Buku Wahyu Yang pertama Menyerahkan diri Kepada Tuhan Dan yang kedua Harus mengetahui Bahwa Buku Wahyu Ditujukan kepada Kita semua Tentang-tentang Kristus Yang kedua kali Dan apa yang harus dilakukan Tuhan berkati kita Kita berdoa